Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa diberikan umur serta kesehatan Bisa memasuki bulan Ramadan ini Dan saya mengapresiasi Kegiatan ini merupakan kolaborasi Antara Cirek dengan MUI Di Kabupaten Cianjur Dimana maksud Dan tujuannya Memberikan pencerahan Kepada pemirsa Untuk bagaimana Kita memahami Betapa Bulan Ramadan ini Sangat mulia Bulan yang penuh rahmat Bulan yang penuh ampunan Dan bulan merupakan pembebasan api neraka Maghfirah Maghfirah Rohmat Dan itpun minannar Oleh karena itu tentunya Kita diberikan waktu ini Diberikan umur ini Bersyukurnya dengan melaksanakan Apa yang Allah perintahkan Untuk berpuasa di bulan Ramadan Betapa beratnya Melaksanakan Apa yang Allah perintahkan Dan betapa mudahnya Melakukan perbuatan Yang Allah larang Oleh karena itu Dengan kita melaksanakan Ibadah di bulan Ramadan ini Kita dilatih Riyadotun Nafs Kita dilatih diri Untuk bagaimana Meninggalkan Makan dan minum Dan yang membatalkan puasa lainnya Oleh karena itu Dengan diawali Atau dengan melaksanakan Kita puasa di bulan Ramadan Insya Allah Kita akan jadi orang yang taat beribadah Karena dengan melaksanakan Perintah Allah Ini merupakan suatu kemaslahatan Keberuntungan Keberuntungan Dan akhirnya Mendapat kebahagiaan Yang Allah janjikan nanti Selanjutnya orang yang melanggar Yang tidak melaksanakan Perintah Allah Dia sangat rugi Dia binasa Dan akan mendapatkan Kehancuran Dan kita bisa menyaksikan Bagaimana Bagaimana Orang yang benar-benar Taat beribadah Kita lihat Dari mukanya Dari jiwanya Memancarkan Kesenangan Kebahagiaan Dan sebaliknya Yang tidak melakukan Apa yang Allah Perintahkan Atau melanggar Yang Allah Larang Dia lakukan pelanggaran Dia melaksanakan Pelanggaran-pelanggaran itu Sehingga akhirnya Dia binasa Mendapat Kerugian Bahkan Kehancuran Oleh karena itu Kita maklumi Ada Sepuluh hari pertama Ada Sepuluh hari kedua Di bulan Ramadan ini Dan ada Sepuluh hari terakhir Sepuluh hari pertama Merupakan Rahmat Insya Allah Dia melaksanakan Dan betapa beratnya Karena Sepuluh hari pertama ini Merupakan Ujian yang Cukup berat Yang tidak pernah Melaksanakan puasa Atau sudah lama Setahun yang lalu Kita berpuasa Kemudian sekarang Diawali lagi Biasanya Dirasakannya Sangat berat Tapi Setelah melewati Sepuluh hari pertama Mulai Ada Kemudahan Mulai terbiasa Walaupun Tidak sedikit juga Kejenuhan Sudah mulai Awalnya Semangat Kemudian juga Di pertengahan Mulai kurang Bahkan Di sepuluh hari terakhir Yang mestinya Semakin Meningkatkan Ibadah Sebagai mana Yang dicontohkan oleh Kangjung Rasul Beliau Melakukan Ietikab Di masjid Sepuluh hari terakhir ini Sementara Kita Atau umumnya Masyarakat Justru di sepuluh hari terakhir ini Disibukan dengan Bagaimana Menghadapi Lebaran nanti Bagaimana Menghadapi Idol Fitri nanti Sehingga Amalia Yang biasa kita laksanakan Di bulan Ramadan Sudah mulai ditinggalkan Ini tentunya Harus kita Evaluasi Kita Muhasabah Dan kita Kaji Bagaimana Keutamaan Bulan Ramadan Itu Sehingga Insya Allah Kalau kita Senantiasa Mengkaji Mendengarkan Cerama Membaca Kitab-kitab Islam Insya Allah Akan menambah Wawasan Kemudian Akhirnya sadar Betapa pentingnya Kita melaksanakan Apa yang Allah Perintahkan Oleh karena itu Sekali lagi Saya mengapresiasi Kolaborasi Antara Cirek Dengan MUI Kepatian Cianjur Dalam Upaya Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Umumnya Wabil khusus Sahabat Cirek Itu sendiri Sehingga Kita tahu Bagaimana Hikmah Bulan Ramadan Ini Yang penuh Ampunan Bahkan Terakhir Itu Kita tahu Bulan Ramadan Di 10 hari Terakhir itu Ada Laylatul Qadar Itu Penuh Kebarokahan Insya Allah Kita Barokah Dengan melaksanakan Puasa Bulan Ramadan Ini Dan Insya Allah Kita menjadi Ahli syurga Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ini Memotivasi Mendorong Untuk Mau Lebih jauh lagi Memahami Bagaimana Keutamaan Keutamaan Puasa Di bulan Ramadan Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.